Ragan budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Evalasia Nusantara, hanya di RRI NE. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kali ini RRI Takengon, jumpa lagi kita di obrolan budaya dengan tema Bicara Budaya Kopi Memahami Sistem Pertanian Pagar. Jadi kebun ini adalah sebuah kebun yang dijadikan model milik Asakofi di Kampung Atu Gajah, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah. Anda bisa melihat view di sekitar saya, seperti apa kelihatannya tanaman kopi yang saat ini sedang dibudidayakan dengan sistem tanam pagar. Kali ini tim dari obrolan budaya RRI Takengon sudah berada di area perkebunan kopi, yaitu model Asakofi, pemiliknya adalah Bapak Armiyadi. Dan nantinya kita akan ngobrol bersama salah satu petani pemula Amanpani, seperti apa beliau belajar untuk membudidayakan tanaman kopi dengan sistem pagar yang sudah melakukan perkuliahan ya, ataupun belajar melalui pemilik kebun Asakofi ini. Nah sahabat budaya, Anda bisa melihat langsung di belakang saya bahwa di sini sedang dilakukan proses perkuliahan ya, ataupun belajar dari mana para petani yang ingin sekali mengetahui cara sistem pagar dalam pengelolaan kebun kopi mereka, sehingga dilakukan pembelajaran langsung di tengah kebun kopi yang mana ini adalah milik Pak Armiyadi, yang sudah berhasil dijadikan contoh proses penanaman kopi dengan sistem tanam pagar. Perubiannya tidak bisa kita jual-jualnya, tapi kalau kopi yang kita tanam, terjadi persaingan kontur hara, keuntungan anak, kegiatan yang mau sepedual. Bisa pilih kebun kopi. Kalau kopi yang kita tanam, maka kontur hara dengan kajian itu bergurus. Baik pemirsa RERINET dan sahabat budaya di mana pun Anda berada, kali ini saya sudah bersama salah satu petani pemula Aman Pane. Beliau ini sudah memulai perkebunan kopi setelah purna dari tugasnya. Jadi kita akan bincang-bincang terlebih dahulu bersama beliau, seperti apa semenjak memulai pengelolaan kebun kopi miliknya. Dan kabarnya nih, sekarang ini Aman Pane ini sedang belajar bersama pemilik Asa Kofi ini untuk belajar sistem tanam pagar ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Pane. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Ini katanya Bapak ini baru saja memulai pengelolaan kebun kopi begitu ya Pak ya. Iya. Iya kebetulan setelah purna tugas, karena kita berasal dari Dataran Tinggi, Danogayu, dan cocoknya kata orang-orang, cocoknya kita di sini kebunnya kebun kopi. Benar. Jadi kami akan memulai kebun kopi, tetapi masih dalam tahap belajar. Tahap belajar. Tahap belajar. Mungkin orang-orang pada heran ya Pak, usia segini kok masih belajar gitu ya. Karena sebelumnya memang tidak basicnya menjadi petani kopi. Betul, betul. Nah selama ini, semenjak Bapak mengelola kebun kopi milik Bapak sendiri, itu menggunakan sistem apa ini Pak? Kebetulan saat ini, kebetulan kan saya membeli kopi, kopi sudah jadi. Iya. Nah kopi sudah jadi, tentu ini warisan dari nenek moyang kita dahulu. Tetapi saat ini, banyak sekali masyarakat yang ada di Dataran Tinggi Tanogayu ini, ada sistem tanam pagar. Bermacam-macam. Nah ini saya sebagai petani pemula, tentu akan mempelajari, mana sih yang sebenarnya yang cocok dengan kebun yang saya kelola saat ini ya. Kalau Pak Pani dengar-dengar nih, hasil yang menjamin sistem pola tanam pagar ini dengan sistem yang zaman dulu orang tua kita ajarkan, itu mana yang lebih menguntungkan ini Pak? Memang secara logika, kalau kita melihat secara logika dan secara kasat mata, memang kalau kita mengacu kepada tanam pagar, apa yang sudah kita lihat di sini, memang dari tanam pagar ini kan rapat nih. Kalau dulu kita jarang. Sistemnya dulu 2 meter. Kalau ini paling setengah meter satu. Nah kalau kita mengacu kepada sistem tanam pagar ini tentu, kalau kita lihat hasil pasti, pasti dia lebih menjanjikan. Tetapi kan kita lihat juga, bagaimana caranya pemupukannya, kalau dulu sistem dulu, kita biarkan saja pupuk-pupuk alam. Tapi kalau kita mengacu kepada tanam pagar ini, tentu kita harus pupuk alam dan pupuk organik yang lain harus kita penuhi juga. Mungkin itu. Jadi kalau secara sistem tanam pagar ini belum pernah dikerjakan ya Pak? Masih mau tahap belajar? Belum, belum. Ini masih belajar. Benar. Pendengar dan juga pemirsa Airin Renet, dimanapun Anda berada, Aman Pani ini sudah memulai perkebunan kopi yang beliau olah ini masih dengan cara sistem yang diajarkan nenek moyang dulu atau orang tua dulu gitu ya. Dan sistem ini juga masih banyak digunakan sampai sekarang ini ya Pak ya. Jadi karena ada muncul sistem tanam pagar ini, sekarang ini sudah mulai booming begitu. Banyak masyarakat yang belajar salah satunya menjadi kebun percontohan yaitu adalah misik Asakopi, milik Asakopi bersama Bapak Armiyadi. Nah kalau Bapak Armiyadi ini, kita melihat sekarang ini sudah banyak yang belajar melalui beliau ya Pak ya. Dan Pak Pani ini awalnya taunya dari mana nih? Sehingga mau bertemu dengan Pak Armiyadi, ingin curi ilmunya dalam mengelola perkebunan kopi melalui sistem pagar ini. Ini sebenarnya tanam pagar ini diawali dengan anak-anak muda. Benar. Kebetulan Pak Armiyadi ini juga masih musim-musim muda ya. Nah ini saya lihat di Youtube kok ada tanam pagar gitu. Kebetulan di tempat kita, di dataran tinggi Tanah Gaya. Tapi kalau di luar sudah banyak kita lihat. Tetapi mungkin kan tanahnya kan beda nih. Misalnya di Vietnam, di Brazil. Nah tentu kita melihat di dataran tinggi Tanah Gaya kalau memang cocok ini kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena yang menjadi tujuan kita adalah keuntungannya begitu ya Pak ya. Betul sekali. Nah nanti jangan lewatkan kami akan ngobrol langsung bersama pemilik Asakopi Bapak Armiyadi. Nah kita akan curi ilmu beliau ya seperti apa proses pengelolaan kebun kopi melalui sistem tanam pagar. Kita masih terus di obrolan budaya RRI. Bubu kopi yang dari tanah ini. Namanya bubu kopi sistem tanam pagar. Itu kalau boleh tahu Pak kopi panen keberapa kali nih? Ini panen ke-2. Sekarang. Yang baru bulan kemarin dipanen. Di bulan berapa itu? Bulan 6. Bulan 6. Ini di bulan 3. Bulan 2-3 kemarin ya. Oke. Tapi dia kata nanti kopi ke-2 juga. Baik sahabat budaya dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari pemilik kebun percontohan yaitu Asakopi bersama Bapak Armiyadi menjelaskan seperti apa hasil kopi yang beliau budidaya selama 4 tahun ini dan sudah menghasilkan panen ke-2 yaitu bulan Februari kemarin. Sekarang kita akan menuju ke wilayah kebun yang mana kopinya tanpa naungan katanya. Yuk kita lihat langsung seperti apa penjelasan dari Bapak Armiyadi. Nah itu yang perlu kita amati karena ketika dia tanpa naungan dia itu kan memaksa buah yang ada ini besar ya lebih banyak nampak kan. Apakah dia mampu membesarkan tanpa naungan atau kita harus nutrisi dan itu bisa dijawab mungkin setelah buah ini selesai apakah ada stres buat kita. Satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Satu lagi Pak ini apa perlu diselak? Apakah dibiarkan? Kalau versi saya kalau sempat bagus diselak. Bagus diselak. Kalau nggak sempat ya panggung gue aja. Mereka disana menggunakan teknologi semuanya karena luasan kebun mereka disana diberajir itu sangat luar biasa. Ada 100 hektare, 200 hektare, sentuhan per pohon itu tidak ada. Kalau kita kalau masih sempat per pohon ya kenapa tidak? Karena lebih efektif asal diberikan keindahan ataupun buah yang lebih kini lagi. Maka boleh. Alasan mereka itu tidak melakukan itu karena luasannya. Tapi kalau kita ya... Tapi mempengaruhi buah yang ada atau nggak Pak kalau kita... Mempengaruhi. Karena jumlah cabang yang kita ambil yang tidak produktif itu akan terbagi pada buah. Ya daripada nanti banyak cabang yang tidak produktif. Sehingga sebaiknya cabang-cabang yang bisa kita ambil yang tidak beruntung diambil saja. Agar nutrisinya bisa berbagi kepada yang berlumpaan. Luka. Ke luka terjadi inspeksi. Maka rentan terhadap jamur upas. Kalau sasarannya pada luka dan jamur upas mungkin. Tapi kalau sasarannya kaki buah Mianyo. Nah itu nggak? Bukan jangan. Ini sengaja Pak? Belum, belum, belum. Belum dirawat, belum. Karena kan ini tanggung Pak. Di antara di Puntuk dengan tidak masih tanggung. Berapa tahun tadi Pak? Hampir Pak, hampir empat. Hampir empat. Nanti bulan 9 Pak. Kurang dua bulan. 380 kali. Ini masukin buah ketiga. Panen ketiga. Panen ketiga. Tanya Pak. Semua. Antara kopi yang tadi pakai naungan sama yang nggak ini. Kira-kira bertahannya untuk hidup itu mana? Perbandingannya. Mana lebih lama, mana lebih singkat. Belum terjawab. Belum. PR ya Pak. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Kenapa ini saya lakukan? Pertama, tidak berdosa. Yang kedua, tidak melanggar hukum. Yang ketiga, tidak mengganggu orang lain. Yang keempat, agar kita tahu jawabannya. Iya. Karena banyak jawaban dan teman-teman mengatakan, Pak Risma, orang itu kan nggak pakai naungan. Kenapa kita pakai naungan? Ya, ini sedikit mungkin bisa menjawab. Dan Pak, Pak. Tadi jawabannya. Area ini, Pak, bukan area produksi. Ketinggalan 1.600, itu tidak bisa dipaksa produksi. Hanya bisa dipaksa kualiti dia. Kalau kita mau, makanya saya kemarin itu cari kebun di bawah, agar dapat kebun yang produksi. Agar mengoptimalisasi sistem pagar dengan produksi. Dan itu harus dibandingkan, itu di ketinggian 1.300, 1.200, 1.300, itu lah baru kita main produksi, Pak. Dan benar-benar ini adalah produksi. Jadi teman-teman yang punya kebun di 1.400 ke bawah, itu produksi bisa tiga empat kali empat dari sini. Itu dia. Ada pertanyaan yang lain? Di pasca panen, Pak, kan? Pak Rumah ini kembarannya ngutip nih, Pak. Oh, enggak sehat. Bagus nih, Pak. Apakah di dalam penyemprotan itu bukan pengaruhi pada buah, Pak? Pertanyaan kalau diulang, orang rumah ini malas, Pak Neng. Karena banyaknya. Karena utip, Pak, pasca panen. Dari tembus. Karena tembus ini ke delih nih, Pak. Apakah kita lakukan penyemprotan itu mempengaruhi, Pak, pada buah? Tidak. Tidak. Jadi, bapak-bapak dan ibu sekalian, orang perhatiannya, ini pertanyaannya bagus ya. Dan berhak mendapatkan bumbu kopi. Mana bumbu kopi tadi? Atau kutip kendirinya? Mana tadi bumbu kopi, Pak? Pertanyaannya gini, Pak. Pertanyaannya adalah, biaya dalam budidaya kopi, gayu, paling besar, nomor satu biaya adalah petik. 20 persen. Ongkos besar. Ongkos besar. Petik. Itu ongkos petik paling besar. Melalangnya ke 310 serbatan. Tapi kalau petik, saraten, ruari, itu di BN. Betul, Pak? Betul. Ruari, kan? 20 persen, Pak? Iya. Lalu, ada enggak sebuah paritas yang enggak perlu dipetik? Ada. Apa, Pak? Usda. Usda adalah paritas kopi kayu masa depan. Kenapa? Karena sistem pagar nih, Pak. Makasih, Bapak atau Bapak, Bimu Batang, Pak seluruh. Ikuti kenal, Timah. Kan enggak ada. Maka kita harus berpikir, bagaimana cairan kopi itu tidak dipetik? Dengan cukup dikegut saja. Langsung rolo. Jadi, nanti, Pak, kalau ini, makanya paritas yang lahan yang blok C, nanti kita uji paritas Usda. Setengah hektare. Insya Allah, kalau udah besar seperti ini, pasang tenda, Pak. Maka kita sewa bukan tukang peti, tapi tukang gud, Pak. Tukang keyboard, ya, Pak. Jadi, tidak lagi bertemp. Karena memang, kita nanti butuh kopi yang mudah rumput. Datang yang lepasan 15 ru, 16 ru, pasang tenda, gud. Gud, 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 gud. Dah. Salah cuma 20 tem. 30 tem. Karena harus seperti itu. Diberaja, kenapa dirojoknya? Ada alatnya. Kenapa dirojoknya? Karena kerja pikirnya, Pak. Karena memang kerja pikirnya, memang kerja rojok. Karena memang nggak bisa dipikir lagi. Jadi, cari pertanyaan tadi, kan? Gunang UTP, ya, memang harus diberitakan sebuah teknologi, Pak. Kalau tidak dicari alatnya, maka cari paritas yang tidak perlu dikuti. Ruluhkan diri. Jadi, pasang-sarot. Resikonya apa, Pak? Tahu, Pak? Benar meriah, makin gelin. Menusuh. Ya. Gampang, ya, Pak, ya? Kelabung. Atau kita kelagunin, posguninin, misalnya, pasang barisinya sarlot. Dari kutip, dari gud, kan, walaupun dilih, Pak. Anda langkupin, ambil saja. Tapi kalau duluan maling, walaupun ambil saja, ya, kan? Ada paritas ke depan, harus kita pikirkan, adalah paritas yang tidak perlu dipetik. Tapi cukup di gud habis. Nah, itulah salah satu paritas yang sekarang muncul di Gayo adalah namanya usda atau salam usifu. Nah, itu kembali kepada nutrisi, Pak. Ya, jadi, pemberian nutrisinya itu sebaiknya dia sebelum sebesar, setelah berbuah, langsung harga. Itu kan kadang-kadang nutrisi, Pak. Kalau usda ini mampu berbuah banyak, Pak. Dan lebih serta petiknya. Paknya cuma 2 bulan. 4 kali petik selesai, kan? Saya perhatikan, Pak, itu nggak perlu kompres-kompresnya, Pak. Kalau dikompres, nggak banyak buahnya, Pak. Daten, Pak. Daten, justruin oleh Pak Adi, wahi. Makanya lebih bagus. Artinya kan, kita harus berpikir. Itu kan, Pak Adi, menciptakan peluang kita untuk tidak merawatkan. Makin kecil kosnya. Daten, Pak. Salon, kita pikir, Pak. Salon, kita pikir, Pak. Dan nutrisi. Agar, supaya, tidak pese. Karena banyaknya buah, Pak. Karena banyaknya buah, dia hanya pesan satu. Oke. Masalah ini, Pak, harga nggak berpengaruh? Pusat sama Ating Super atau yang lain? Nggak, nggak. Di Dayu tidak ada upahnya nih. Nggak ada. Paling ada di sini, di Ketol. Karena berarti. Kenali putuh. Tanian, Tanian, Tanian. Jadi itu harus kita kembangkan, ayo kita sama-sama terus mengembangkan paritas ini, agar kita punya paritas yang tidak perlu dibetik, buahnya banyak Kadang ada ciri-ciri khusus bagi kita, ini kan ada yang hilang pojok, ada yang lalu Itu terang, dan lalunya agak naruh, dan kanopinya itu ada beberapa tipu, ada yang sangat panjang, ada yang mukanya sabang rawan tajua, ada yang lebih supportive Pak, ketahanan paritas sudah terhadap perubahan iklim, yang hari ini bumi kita semakin panas, sebenarnya Pak Nampaknya dia masih ketahan, karena terdekat produksinya tinggi Produksi, produk paritas yang adaptif, itu dicirikan maksud di produksi berarti Itu saja kalimat kata kunci dia Kedepan nanti muncul lagi, apakah Ateng Kanda ini paritas yang adaptif? Sekarang iya, Ateng Support jawabnya iya, adalah paritas yang adaptif Apa yang tidak adaptif, lini S sudah tidak adaptif Bagaimana dengan komasti, Pak, yang dirilis sama Bukit Kopa? Saran saya, komasti, jangan ditanam Saya paling menentang paritas komasti Karena menurunkan kreatifitas dan membunuh gen asli kayu Sepaling bahaya Komasti itu adalah komposit yang diciptakan melalui mesin Dan ketika kita tanam, tidak boleh menanam bijinya Harus beli lagi, maka kita akan dikuasai oleh kapitalisme Sama seperti Bipit Kohl Bisa kita buat Bipit Kohl, tidak bisa Kenapa? Kita harus beli saset Kedepan kita harus beli saset Sekarang kan, Pupi Papa Ateng Rahmat Ambil, tanam Muncul lagi Ateng Rahmat Rahmat Quadrat misalnya Lalu, berbuat adaptif lagi Muncul Padling Itu bagus Generasinya secara alami dilakukan banyak tempat Ya, sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Seru sekali ya tadi mendengarkan penjelasan dari Bapak Armiyadi Seperti apa pengelolaan kebun kopi miliknya dengan sistem tanam pagar ini Dan sudah kita lihat langsung ya Dimana di blok A tadi Kopi dengan menggunakan naungan Dibandingkan dengan blok B Tanpa naungan Itu blok B itu menghasilkan buah lebih banyak Namun untuk ketahanan tumbuh berapa lama Belum bisa dipastikan Karena kita akan tunggu dulu Kapan kopi ini bisa diganti beberapa tahun ke depan Dan kita masih di obrolan budaya RRI Takingon Kita akan langsung ngobrol lagi bersama Bapak Armiyadi Nantinya juga bersama Aman Pane Sebagai pemula Petani pemula Yang bisa kita dengarkan obrolannya bagaimana Menjadi petani pemula Bisa belajar langsung Untuk memulai pengelolaan kebun kopi Dengan sistem tanam pagar ini Tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Takingon Ya baik sahabat budaya Dan juga pemirsa RRI Net Dimana di belakang saya ini Ada satu pohon alpukat Dimana pohon alpukat ini Bisa dikatakan sebagai tanaman tambahan Selain dari kopi Alpukat ini bisa nanti menghasilkan Dari buah yang dipanen Sebagai pendongkrak perekonomian Dan ini adalah salah satu contoh pukat Yang sudah ditanam di kebun kopi Milik Pak Armiyadi Dengan sistem tanam pagar Dan ini pukat yang masih tingginya Belum seberapa Tapi buahnya luar biasa Terima kasih telah menonton! Baik sahabat budaya Dan juga pemirsa RRI Net Dimana pun Anda berada Kali ini kami sudah komplit ya Bersama petani pemula Ada Amanpani yang akan bertanya langsung Seperti apa proses Pengelolaan budidaya tanam kopi Dengan sistem tanam pagar ini Kami langsung bersama Bapak Armiyadi Sebagai pemilik kebun percontohan Asa kopi saat ini yang kami kunjungi Mungkin Bapak Pani nih Langsung bertanya kepada Pak Armiyadi Seperti apa proses Penanaman kopi Pengelolaan kebun kopi Dengan sistem pagar Sebagai petani pemula Silahkan Pak Baik terima kasih Rekan Ayu Pak Armiyadi Ini terkait dengan Tanam pagar Sistem pagar Nah ini kan Kami sebagai petani pemula Banyak sekali ilmu Yang kami dapat di Youtube Nah ini langsung kami ke Lokasinya Pak Armiyadi Kami lihat disini Terbentang bagus Tetapi yang jadi pertanyaan kami adalah Sistem pagar ini kan Ini rapat-rapat nih Pak Nah kedepannya Kedepannya kalau rapat-rapat Kalau kecil begini Ukuran 1 meter Mungkin masih bisa kita maklumi Tetapi kalau sudah 4 meter Seperti yang dijelaskan tadi Teman-teman Nah ini gimana sistem Apa kalau kedepannya Masa depan tanam pagar nih Pak Kita sebenarnya masih dalam kotak Berpikir pola lama Iya Karena melihat bahwa kopi itu Tidak layak ketika disandingkan Rapat-rapat Itu masih tertanam Dari benda kita Karena kita sudah Saya sendiri adalah Generasi ketiga dalam dunia berkopi Karena dulu kita tidak menambahkan Hal seperti itu Karena sebuah sugesti dan ungkapan Yang selalu menjadi Fondasi kita mengatakan Kopi rapat itu tidak berbuah Iya betul Sehingga jika kita menemukan Kopi rapat yang sebut Apakah nanti dipotong satu kan Iya betul Tidak Cerminan kita melihat Kepada beraji yang sudah melakukan Hampir 30 tahun dalam Mudidasi cintaran Pantuan Nah itulah fondasi ilmu kita Melihat video mereka Dan melihat analisa-analisa yang kita lakukan Analisi kita lakukan Dari beberapa media Dan sosial media mereka Dari hasil panen Cara menanam Sampai umur 4 tahun Dan gambar-gambar Video mereka gambarkan Kenapa mereka tidak memotong Tetap seperti itu Bahkan 4 meter seperti itu Tetap berbuah Karena memang ada celah cahaya udara Yang mencukupi untuk ruangan Yang selama ini kita takutkan Iya Terus umur Umur dari tanaman pagar ini Baru pakir kira-kira pak Umur tanaman pagar itu Sangat bervariasi pada Tergantung pada kesuburan lahan tersebut Seperti di Batu Lintang Kita bisa perlindungi itu 10 sampai 12 tahun Tapi pada tanah subur Seperti di Benarurian 20 tahun tidak masalah Padahal kesuburan lahan Dan cara kita mengaplikasi nutrisi Agar cukup pada tanah tersebut Inti yang kita ambil adalah Sampai dia tidak mampu produktif lagi Satu lagi nih pak Ini kan terkait dengan Ini kan Sisi pagar ini kan Jarak tanam antara Baris ini dengan baris ini Kan sekitar kira 3 meter Kalau yang di kebun blok A itu 3 meter 70 Sebagai uji coba Ini kan Sebenarnya Lahan ini Masih bisa ditanami Dengan tepang sari Apa kira-kira Yang bisa kita Sebagai petani Misalnya untuk menambah penghasilan Kopi Belum produksi Misalnya Sebelum panen Kita sudah bisa Nanam lagi Kira-kira apa ini Sistem tanam pagar Sangat mendukung Perekonomian Pertani berkelanjutan Dalam hal Penumpang ekonomi Pertani tersebut Karena tersedianya Lahan Untuk penanaman Balawija Dan Ini sangat berpeluang Seperti dikatakan tadi Ini adalah bekas kul Tapi karena saya Kesibukan saya Tidak bisa melaksanakannya Akhirnya pada Kopi Dan ini Kalau dilihat Pada orang Yang di Pondok baru Orang yang suka Balawija Ini tidak bisa terhantar Seperti ini Bisa kul Kentang Sawi Ini kemarin Kentang Ini kan kul Masih ada bekasnya Terus Apa itu Sawi putih Sawi hijau Beberapa varian Yang kita sarankan Tidak tinggi Karena kalau tinggi Dia akan mengkagus Siklus udara Di lorong persegi Namun Kentang Sawi Kul Nah wortel Itu adalah Varitas unggulan Berumur pendek Dan bisa merupang ekonomi Dan ini Memberikan peluang Dalam sistem pagar Untuk berpengar ekonomi Baik Nah satu lagi pak Ini terkait dengan Produksi Dari kopi tanam pagar Ini ada sebahagia Ini kami lihat ya pak Di Di youtube Katanya ini Nanti di Sistem Tiga segi Atau Bagaimana itu PGS PGS Ini gimana Di sistem tanam pagar Di sistem tanam pagar Ada sistem tanam pagar tunggal Satu baris Ada lagi sebut dengan PGS Pagar segitiga Satu di sana Satu di sini Satu di sini Itu model tanam Saya sendiri Lebih suka pada sistem tanam tunggal Itu sistemnya Ada lagi satu sistem Yang kita baris di sana Satu lobang tanam Itu terdapat Dua pohon Populasinya bisa mencapai 8 ribu Model tanam Model tanam Ya betul Nah ini sebenarnya banyak hal Sebenarnya Kami sebagai Petani pemula pak ya Dan ini Karena gini Selama ini kami Tanam kopi ini Berdasarkan Turunan Dari nenek moyang Sekarang itu kan Sudah beberapa tahun ini Mungkin pak ya Berapa tahun Sudah muncul di kita Niat untuk membangun kebun ini Sudah hampir 9 tahun Setelah Corona Terwujud Karena memang Sudah tidak bisa ke kantor Itu akhirnya saya mencurangkan waktu dan tempat Waktu dan kondisi yang sangat memungkinkan Dan ini sudah saya lakukan Berkurang apa tahun Yang paling pertama Suhu pak Suhu ini bisa gak Apa beda aja Misalnya kan Ini kan Dulu mungkin bapak juga Melihat dari luar negeri Mungkin dari Brazil Dari Vietnam Nah suhu dari Negara yang Bapak kunjungi Sama gak dengan suhu Ini mempengaruhi produksi Tentu Jadi Di Brazil Rata-rata Pertumbuhan mereka itu Ketinggiannya Jadi yang sangat menentukan itu Elipasi sebenarnya Elipasi menentukan iklim mikro di sana Dan pada Habitat untuk Arabica itu 1000 mdpl ke atas Itu kalau rubusnya di bawah Dan Kalau Brazil kan 1200-1300 Jarangnya 1600 Di Columbia Nah sama kita lihat Ternyata Pada ketinggian Setiap ketinggian Kita hanya menyesuaikan Memilih paritas Yang sesuai dengan ketinggian Ada kolerasi Antara Kopi dengan ketinggian Tertentu Sehingga Masih Yang optimal Jadi Sama sih Karena Bayu juga Ada memiliki 1100 1200 Dan Hanya sedikit berbeda Ada Iklim Kalau mereka menggunakan Iklim tegas Kalau kita ini Tidak tegas Apa yang ada di Penipuan Bukan orang Salah kita mempersepsikan organik Salah kita mempersepsikan organik Lalu kita telusuri lagi Karena itu Langguna Masih Beras Tadi organik Pupu kepe Bukan 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 karena babi Bukan Rupanya Setelah ditelusuri Secara mendapat Mereka itu Menggunakan Pupu kimia Dan pupu kompos Betul Pernah Keurangkaruan Nyemprot Kepi Kepenah Lalu kembali Keurangkai Keurangkai Nyemprot Keurangkai Jablo Ternyata Hanya Keliposan Benda asing Dalam kategori organik Kalau N P Kaitu kan Pahna alami Kan Nusra Kalium Kalsium Sulfur Besi Boron Magnesium Itu kan Usur alam Kalaupun ada dalam kopi Ada dalam tanah Kan Secara alami Secara alami Ada dia kan Tapi Keliposan Itu bukan Alami Ternyata Hanya dilihat Keliposan Kalah Dalam hal Organik Kalau Masih Menggunakan Herbisida Maka Pertanyaan Boleh Kamu Ya Boleh Itu kan Bahan Alam Yang Tidak Boleh Terlalu Tergantung Pada Racun Rup Bukan Terjadi Bahan Kebalik Kebalik Nantrium Kalsium pos-pos. Ada nggak dalam tanah? Tapi beli posan, ada nggak dalam tanah? Enggak ada, itu benda asing. Dan itu ternyata menjadi warning ketika di lab. Ini bukan bahan alam. Ini bukan bahan alam. Beli posan. Jadi, dan saya di Organi itu 12 tahun. Saya akan kerja di perusahaan internasional Koperasi Baiti Kira Bawuraya 12 tahun. Dan saya di pijang sertifikasi. Ngurusin sertifikasi semua. Sebenarnya, kesalahannya di perusahaan. Kesalahan kami di perusahaan. Karena setiap hektare itu boleh menggunakan bahan kemia dengan catatan. Muta pinti terlalu. Ada patas maksimum. Kalau Oreatu, aduh, ya patah tolerasi. Kalau Oreatu maksimumnya perhidupan per tahun 400 kilo. TSP itu 300 kilo. Tapi karena takut disalahgunakan keadaan batasan yang oleh orang kita dikacatkan oleh dalih. Itulah bagiannya. Oke. Oke. Di sini kita kasih hadiahnya ya. Sini, Pak. Karena... Dia harus diganti paritas masa depan. Karena paritas masa depan di Gayo harus diganti. Sehingga agar biaya produksi yang 20% tersebut tergantikan dengan paritas baru tersebut. Menerus melakukan revolusi. itulah generasi... Tapi dengan diberikan secara sasetan, kita akan kehilangan masa depan. di sekol, ya. Gak gulududu. Ya. Gak gulududu. Merak kecilak gudang gini. Portal juga. Tergantungan. Dianjurkan, Pak. Anjuran Pusulit Koka, ya. Itu kan bisnis, Pak. Pusulit Koka itu, ketika dia BUMN, dia alihkan menjadi setengah BUMN, kan harus menciptakan uang. Masalahnya, dia menciptakan Dibik Kota. Kita untung ada ating janda, untung ada jalur, lahir di Gayo, tiba-tiba muncul sebagai pioner dan berkembang, besok muncul pioner lain dan berkembang, itulah pemerintah pun tidak mampu melakukannya. Tapi Gayo bisa melakukan regenerasi bibit yang ada di, lalu hadirlah sebuah paritas dalam paritas kopi sasetan, kopi kemasan seperti itu, bungkusan, dan kita nanti hanya tergantung pada bagian seperti itu. Kalau saya nanti Pak, anak, komasti? Bukan, jangan, jangan, jangan komasti, Pak. Komas itu membunuh kemampuan kemandirian Gayo dalam mencintai paritas baru. Berarti komasti ini cloning ya, Pak? Cloning, komposit. Dia tidak boleh ini, diambil, lalu ditanam, penyimpangannya luar biasa. Dia akan terjadi F1, F0. Oh, ya, jangan, jangan mau. Kentang sudah cukup kita, sawi sudah cukup, kos sudah cukup, kopi jangan dibuat seperti itu. Jangan, Pak. Pak, arah ini, impusulnya, osan bebit bantuan kita, Pak. Gerejara, osan aku, nanya, Pak. Gerejara, gerejara, osan aku, nanya, Pak. Risiko kita adalah 5 tahun, membayar. Kalau ragu, kita ganti yang menurut kamu, yang kamu ambil sendiri. Nah, jangan berhenti. Daripada menunggu yang seperti itu. Ya. Oke, kita ngapin yuk. Oke. Nanti di sana ada, kita lihat kebun yang 2 tahun-2 tahun kira, selalu kita ngapin. Baik pendengar dan juga pemirsa RRNet, dimanapun Anda berada, kami sudah berada di jamur milik Bapak Armiadi, yaitu di area kebun percontohan Asakofi. Saat ini saya sedang bersama Ibu Khadijah, salah satu peserta kuliah di kebun saat ini ya, yang sudah mengikuti sejak pagi tadi, untuk mendengarkan pemaparan, yaitu edukasi penanaman kopi dengan sistem pagar. Assalamualaikum, Ibu Khadijah. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya, Bu? Sehat. Tadi Ibu Khadijah sudah ikut kuliah di kebun ini bersama Pak Armiadi sejak pagi ya. Ya. Gimana, Bu, setelah mendengarkan pemaparan beliau tentang edukasi penanaman kopi dengan sistem tanam pagar ini? Menurut pengamatan saya, itu sangat tertarik. Dan cara penanamannya begitu mudah, kita mengharapkan hasil produksi ke depannya yang tinggi. Begitulah, Bu. Jadi, kalau sebelumnya menggunakan sistem tanam pola jaman dulu gitu ya? Pola jaman kakek kita dulu. Sebelumnya sudah pernah ikut belajar sama beliau, Bu Khadijah belum? Baru ini kali pertama. Kira-kira nanti akan ikut lagi ya di sesi kuliah berikutnya. Insya Allah, kita ikut lagi sesi berikutnya dan kita akan menguji coba di lahan kita sendiri. Jadi, dipastikan Bu Khadijah ini tertarik dengan mengikuti sistem pola tanam pagar ini karena hasilnya yang menjamin. Iya, sangat tertarik. Sangat tertarik. Oke, sukses ya buat Ibu. Semangat ya. Semangat. Iya, oke. Dan pendengar demikian tadi untuk obrolan kita bersama Bu Khadijah, salah satu peserta kuliah di tengah kebun kopi milik Asa Kopi hari ini. Dan tentunya banyak sekali masyarakat yang ikut andil dalam pengelolaan tanaman kopi dengan sistem tanam pagar ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, demikian tadi obrolan budaya RRI Takengon kali ini tentang bicara budaya kopi memahami sistem pertanian pagar. Tadinya bersama narasumber Pak Armiadi, pemilik perkebunan percontohan kopi Asa Kopi. Dan tadinya ada juga petani pemula yaitu Aman Pane. Dari kawasan kebun percontohan Asa Kopi atau Gajah Kecepatan Bebasan Kabupaten Aceh Tengah, demikian obrolan budaya kali ini kita berjumpa kembali di edisi akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!